. Gelaran di Voli Divisi Utama Seri Solo telah berakhir dengan beberapa catatan penting. Di sektor putra, tim Indomaret Sido Arjo berhasil keluar sebagai juara grup A, usai mengalahkan Berlian Ban Jateng di final fase grup. Di sektor putri tim TNI AU, keluar sebagai juara grup usai mengandaskan perlawanan tim muda Harisma Premium. Sementara itu tim Putra Ganevo Yogyak harus rela terdegradasi ke Divisi 1 usai kalah dari TNI AU. Di pertandingan lain, tim Putri Wahana Ekspres harus rela turun kasta usai kalah dari tim Popsi Fopolwan di Partai Penentuan Degradasi. Dengan demikian lengkap sudah tim yang akan berlaga di fase final 4 yang akan diselenggarakan di Gorki Mageti, Magetan Jawa Timur pada tanggal 4-13 November mendatang. Di sektor putra, 4 tim yang lolos final 4 adalah 1. Pasundan Bandung, juara grup B 2. Surabaya Bin Samator, runner-up grup B 3. Indomaret Sido Arjo, juara grup A 4. Berlian Bang Jateng, runner-up grup A Sementara di sektor putri, 4 tim yang akan bersaing sengit di fase final 4 adalah 1. Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia, juara grup Dede 2. TNI AU, juara grup E 3. Harisma Premium, runner-up grup E 4. Ban Jatim Surabaya, runner-up grup Dede Sementara itu, di sektor putra, 2 tim yang masih bertahan di Livoli Divisi Utama adalah Jakarta TNI AU dan DPUPR Rafa Binar Di sektor putri, 2 tim yang bertahan di Livoli Divisi Utama yakni Popsi Fopolwan dan TNI Aliter Untuk menggantikan tim yang terdegradasi, ada 2 tim putra dan 2 tim putri Di sektor putra, tim PDAM Tirta Bagasasi Bekas yang menjadi juara Livoli Divisi 1, dan Lavani sebagai runner-up berhak tampil di Divisi Utama musim depan menggantikan tim Ganevo dan Yuso Yogyakarta yang terdegradasi Di putri, tim Bino 2C Bandung sang juara Livoli Divisi 1 dan Barata Muda Jakarta sebagai runner-up berhak naik kasta menggantikan tim Wahana Ekspres Bandung dan Vita Solo yang terdegradasi ke Divisi 1 Final 4 dan Grand Final Livoli akan dilaksanakan mulai tanggal 4 hingga 13 November 2022 yang akan berlangsung di Gorki Mageti, Magetan Jawa Timur Semoga babak Final 4 dan Grand Final nanti, akan menyajikan pertandingan yang menarik untuk disaksikan para pecinta voli di Indonesia Salam Bola Voli